what's up guys welcome back to my minecraft video and today i'm going to show you cara download minecraft caranya adalah kalian cari di launcher ini easy banget tinggal klik sipo banget ini dan kalian download minecraft ini sangat simple dan itu yang kalian mau kalian tinggal download from windows karena saya sudah download saya dapat software dan saya install dan saya sudah memiliki minecraft dan kalian juga bisa kalau kalian juga bisa bisa share dan juga bisa masang skin ya skinnya banyak banget tinggal download kalian harus login dulu dan saya sudah login jadi saya punya skin kita sendiri kalau kalian ingin cap kalian harus bayar ya kalian harus bayar ya tunggu setelah kalian install kalian bisa kita membukanya dan disini ada di launcher jika kalian sudah menginstall ini 100% ya ya eh enggak 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 ini 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 yang kalian ingin install dan jika kalian ingin versi yang terbaru kalian tinggal klik satu titik dan tinggal kalau kalau belum install jadinya kayak gini install jika kalian sudah install kalian tinggal enter game bagaimana ya coba kita cek dan ini sedang memuat data-datanya data-datanya data-data minecraft dari mulai block sound dan lain-lain lah file for the folder data-datanya sedang loading ini saya install versi 4g ya bagi kalian yang bagi kalian yang menonton video yang 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 baru saya cara cara memasang cara memasang mod itu kalian tinggal kalau kalian tidak punya forget kalian tinggal di lonceng aja gampang kalian tinggal pilih versi 1.16 1 atau versi yang lainnya dan pastikan di sampingnya ada tulisan fort sama optifine kalau kalian ingin memasang shader kalau ingin memasang shader ya ya itu kalian tinggal install yang ada optifine disini kalian bisa lihat mod yang tadi yang 1.12.1 ya titik 2 kalau kalian install di 1.16.1 itu bakal gak ada bakal gak ada sama sekali saya sudah mencobanya dan coba kita lihat apakah ada modnya kalau tidak ada ya berarti itu emang benar kalian harus memasang mod yang versinya sesuai jangan jangan yang yang berbeda dia akan nge crash kayak tadi kayak tadi kayak saya saya lupa saya lupa mem membuang modnya ya ya itu hasilnya kayak tadi ya disini kalian bisa lihat loading screen nya ya world reloading kalian harus menunggu dulu sampai 1% ini ini dia main nah ya mohon maaf ini lag karena saya pakai tekstur realistico ya kebetulan saya cari-cari realistico ini ya ini 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 lumayan realistik banget lumayan eh sambil review resource pack realistico ayo saya akan taruh link nya di dekripsi ini lumayan lah dan sangat bagus berjalan lancar jika kalian ingin jika kalian ingin mulus Minecraft nya kalian harus menginstal optifine optifine saya itu optifine HD itu ultra dan kalian bisa setel apa saja termasuk shaders saya ingin mencoba shaders ini saya sedang loading shaders nya loading dulu oh masih klik ya aku tidak klik dan ini sedang loading shaders nya sedikit lagi ya pastikan eh laptop dan PC anda support shaders kalau tidak ya akan meng-lag sangat nge-lag jika kalian nge-lag kalian bisa style render distance jadi 32 challenge jadi kecil banget jangan jangan nge-lag nah gini hasilnya mantap dan ini adalah dan ini adalah tips-tips nya tips cara tips untuk pemula ya pemula dalam survival 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 dan survival kalian bisa memegang torch eh bisa nyala kalau dipegang eh bagaimana caranya 3 option video setting dan dynamic lights kalian kalau off artinya tidak bercahaya kalau kalian setel fans itu bercahaya tapi kurang mulus oh fancy itu sudah nyala dan kita coba tes dulu dan ya ini berkilau nya hanya sedikit aja tapi ini berkilau nya maksimum oke lihat tors nya sudah menyala ya begitu jika kalian ingin blocks kayak gini eh better grass kalian gak usah susah eh nyari texture yang better grass kalian tinggal eh tinggal quality eh better grass jika jika off ini nya jadi akan default default ada zombie jadi terlihat tadi wah ya mati guys eh respawn respawn ya ya saya bakal ke mode kreatif dulu karena banyak zombie-zombie lebih wow terang sekali dan ini terlihat seperti biasa jika kalian ingin better grass kalian tinggal video setting quality better grass fast kalau fast ya kayak gini lumayan ya bagus kalau kalian lebih mau mulus lagi biar tinggal fancy nah ini sejadar sudah ada dan di sini ada resource park ya kalau baru mulai deh biasanya ada musik ini ngamat matiin musiknya ya sudah seperti ini aja ya berikutnya tadi itu tips-tips untuk pemula yang baru datang Minecraft PC baru main Minecraft PC ya tips-tips seperti itu dan mungkin videonya sampai sini aja dan saya akan menaruh link di deskripsi link di loncernya atau kalian bisa langsung cari aja tanpa ribet aja ya oke eh sampai jumpa di di episode yang lainnya Minecraft episode bye oke oke oke